Saudara Kementerian Dalam Negeri mencetulkan mengevaluasi kinerja penjabat gubernur Papua Barat Daya Dr. Dr. Andes Muhammad Musa'at MSI pada Desember 2023 sesuai SK Pelantikan. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi W. Tipo kepada wartawan di Sorong membenarkan jadwal evaluasi kinerja penjabat gubernur dilakukan Desember 2023 sehingga kepada masyarakat Sorong Raya memberikan kesempatan kepada penjabat gubernur membangun fondasi yang kuat untuk dimaksimalkan dan dinikmati masyarakat. Terkait tuntutan mengganti penjabat gubernur Papua Barat Daya, Wamendagri menyatakan penjabat gubernur Papua Barat Daya belum satu tahun menjalankan tugas sehingga belum dievaluasi sehingga kepada masyarakat diajak memberikan kesempatan kepada para penjabat kepala daerah baik penjabat bupati, penjabat wali kota maupun penjabat gubernur untuk bekerja. Kalau itu, kalau saya mau berpendapat begini ya, kita ini kan baru, beliau baru jalankan tugas dong. Yang evaluasi kita kan belum setahun ini, karena SK yang dibacakan itu kan beliau menjabat selama satu tahun. Berarti kan beliau kan dilantik tanggal 8, benar ya? Desember ya? 8 Desember. Berarti kan 8 Desember berevaluasi dong. Jadi kan jangan terlalu cepat untuk kita mau sampaikan beliau gagal, gitu loh. Sama seperti ibarat tadi. Hari ini saya canggul tanah, kemudian saya menanam singkong, kemudian saya pulang tidur, besok pagi saya datang ambil hati itu hanya suanggit saja yang bisa lakukan, gitu loh. Artinya kan bahasanya begitu, kalau Paku bilang, tapi semua proses itu kan butuh waktu, gitu loh. Iya tuh. Jadi mari kasih kesempatan buat teman-teman yang bekerja ini. Para PJ baik bupati, PJ wali kota, PJ gubernur, ini kasih waktu ruang mereka, karena mereka tidak bekerja sendiri. Tapi ada staff-staff pendukungnya, pimpinan OPD ada. Nanti lihat kinerjanya tidak bagus, baru nanti kita evaluasi. Kan belum Desember kok. Nanti Desember kita lihat kalau evaluasi dari berbagai masukan masyarakat, nanti kita lihat kok ternyata tidak bisa. Ya, nanti itu akan menjadi pertimbangan untuk dievaluasi. Dan itu pun, itu pun diputuskan oleh Pak Presiden, bukan oleh kita Kemendaki sendiri, tidak ada. Namanya TPA, TPA yang akan memutuskan. Jadi tidak serta-merta hari ini, terus kita turunkan, besok kasih naik orang, nanti dia salah lagi ditetapkan, kita kasih turun lagi, nggak bisa kayak gitu. Ya, gini, pelantikan di luar karena mungkin ada pro-kontra, ada senang, tidak senang. Itu kan saya kira wajar lah. Kejuali kalau pergi di luar negeri, baru pelantikan di luar negeri, bahwa itu baru luar biasa. Tapi kalau sepanjang masih di dalam ini, saya kira orangnya juga dilanjut di luar, kan datang juga kan kerja di sini. Kan masyarakat juga bisa nilai sendiri, begitu. Jadi hal-hal kecil, begitu, jangan kita politisir lah, begitu. Orang-orang politik, biar berpikir politik, mari birokrat, mari kita bangun untuk rakyat. Jadi sah-sah. Meskipun begitu, Wamendagri Wetipo menyatakan, sah-sah saja setiap pikiran dan pendapat disampaikan di depan umum. Karena era demokrasi saat ini memberikan ruang bagi semua orang. Tim Liputan CWM Channel Terima kasih telah menonton!